Bulan adalah satelit alami bumi dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satu-satunya benda langit yang terdekat dengan bumi. Fungsi bulan sebagai satelit bumi adalah berpengaruh pada gravitasi bumi yang mengakibatkan terjadinya pasang surut air laut. Dalam agama Hindu, Dewa Bulan disebut dengan Dewa Chandra. Dalam kitab Suci Weda, Chandra juga disamakan dengan Soma. Chandra digambarkan dengan Dewa berparas muda dan tampan, berlengan dua dan memegang gada dan teratai. Setiap malam, Chandra mengendarai keretanya untuk melindasi langit. Keretanya ditarik oleh kuda putih atau kadangkala ditarik oleh dua ekor kijang. Dewa Chandra sebagai Soma menguasai Soma Wara atau hari Senin, dan dalam mitologi Hindu terdapat banyak legenda mengenai Chandra. Dalam literatur Purana, diceritakan Dewa Chandra menikahi 27 putri dari Daksa yang merupakan juga salah satu prajapati, dan Daksa adalah putra dari Dewa Brahma. Dalam mati Syapurana, prajapati Daksa dan istrinya Pancajani memiliki 62 anak perempuan. Dari 62 putri Daksa, kemudian Dewa Chandra menikahi 27 putrinya. Pada awal pernikahannya, Dewa Chandra sangat menyayangi istri-istrinya. Namun, tak berselang lama, dalam hubungan dengan istri-istrinya, Dewa Chandra hanya mencintai salah satu istrinya, yaitu Rohini, dibandingkan istri yang lainnya. Hal ini membuat kekecewaan pada istri-istri Dewa Chandra yang tidak dihiraukan dan tak disayangi lagi, membuat para istrinya melapor kepada ayahnya, yaitu prajapati Daksa. Kemudian, Daksa memperingatkan Chandra agar berlaku adil dan menyayangi anak-anaknya, serta bertanggung jawab pada kebutuhan istri-istrinya. Walaupun beberapa kali diperingatkan oleh mertuanya, Dewa Chandra tetap tidak peduli dan lebih menyayangi istrinya yang bernama Rohini. Akhirnya, kemarin, prajapati Daksa memuncak dengan memanggil menantunya Dewa Chandra untuk datang ke ketiamannya. Kemudian, Daksa mengutuk Dewa Chandra agar kekuatannya berlahan-lahan meredup dan penyakitan, hingga kekuatannya menjadi hilang sepenuhnya. Mendengar keutukan itu, Dewa Chandra menjadi ketakutan dan panik, karena seketika itu dia mulai merasa kekuatannya melemah. Menyadari hal tersebut, Dewa Chandra bergegas pergi menuju Waikunta, istana dari Dewa Wisnu, untuk memohon bantuan agar kutukannya dihilangkan. Dewa Wisnu menyarankan agar Dewa Chandra menghadap Dewa Siwa dan memujanya untuk memohon perlindungan dari epek kutukan Daksa. Dewa Chandra harus menghadap dan memuja Dewa Siwa, karena Dewa Siwa dikenal sebagai sosok Dewa yang murah hati dan pengasih kepada para pemujanya. Diceritakan, Dewa Chandra mulai menyembah dan memohon kepada Dewa Siwa agar terbebas dari kutukan Daksa. Kemudian, Dewa Siwa berkenan mengandungurakan Chandra bahwa dalam sebulan ia akan hidup dan berjaya selama 15 hari, dan suatu hari mati kehilangan cahayanya. Dewa Siwa memberikan perlindungan dari kutukan Daksa dengan meletakkan Chandra menjadi hiasan di rambutnya. Karena dengan cara itulah, Dewa Siwa dapat melindungi Chandra dari pengaruh buruk kutukan Daksa. Setelah Chandra dapat perlindungan dan tinggal di kediaman Dewa Siwa, istri-istri Chandra merasa kesepian tanpa suaminya. Kemudian, memohon agar ayahnya bersedia meminta Chandra kembali ke rumahnya. Merasa ibu akan nasib anak-anaknya, kemudian Daksa datang ke kediaman Dewa Siwa agar Chandra bersedia pulang bertemu dengan istri-istrinya. Dewa Siwa menyambut baik kedatangan Daksa dan dengan halus menolak permintaan Daksa untuk mengembalikan Chandra yang telah berlindung kepada Dewa Siwa. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Dewa Wisnu datang menyamar menjadi Brahmana tua dan memohon kepada Dewa Siwa agar mau mengembalikan Chandra. Kemudian, Brahmana itu mengambil setengah bagian Chandra yang sakit dan memberikannya kepada Daksa. Selanjutnya, mengambil setengah bagian bulan yang sehat dan menaruhnya di kepala Dewa Siwa. Dan mulai saat itulah, Dewa Siwa mempunyai hiasan bulan sabit di rambutnya. Hiasan bulan sabit di kepala Dewa Siwa disebut dengan Arda Chandra. Bulan melambangkan siklus waktu di mana penciptaan ada di dalamnya dari awal sampai akhir dan kembali ke awal lagi. Ex filmبر Aan isu Aan 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 Terima kasih.